Intro Shalom Bapak Ibu Seran Dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa kabar Anda hari ini? Gimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda Melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar Sesudah Dikasih Tuhan, pada pekan ini Kita sudah bersama-sama memasuki Minggu Advent yang kedua Oleh karena itu, melalui Minggu Advent ini kita kembali diingatkan Bahwa bersama dengan umat percaya di segala tempat Kita memasuki pekan yang kedua dari masa penantian kita akan kedatangan Kristus kembali Sesudah Dikasih Tuhan, masa penantian pada umumnya menjadi salah satu masa yang paling tidak mengenakan Yang mungkin pernah dialami oleh manusia Kenapa saya katakan tidak mengenakan, saudara? Karena kita berada di masa antara janji dan penggenapan Kristus telah berjanji, dia telah memberikan janjinya bahwa dia pasti akan datang kembali Tetapi toh sampai saat ini, saudara, kita juga masih menantikan Penggenapan janji itu Di satu sisi janji sudah diberikan Tetapi di sisi yang lain kita masih menantikan Janji itu digenapi oleh Kristus Dan karena itu, saudara ku, masa penantian ini menjadi masa yang seringkali juga menggelisahkan kita Karena kita harus berjalan di antara masa janji dan penggenapan itu Sampai kapan kita harus menanti Sampai kapan Kristus benar-benar mengenapi janjinya Menjadi pertanyaan yang seringkali kita selalu refleksikan berulang-ulang selama masa Advent Nah, Bapak-Ibu, saudara, ada beberapa sikap dari manusia Ketika kita berada di masa penantian itu Ada orang yang ketika menantikan sesuatu yang belum pasti Dia ingin segera sampai ke tempat tujuan Ada juga orang lain yang menghabiskan waktu-waktu penantian itu Dengan sikap yang tidak bisa move on dari masa lalu, saudara Ada orang yang ingin cepat sampai Tetapi ada juga orang yang selalu ingin kembali ke belakang, ke tempat yang sebelumnya Tapi juga ada orang-orang yang menghabiskan masa-masa penantian itu Di dalam ketidakjelasan dan tanpa tujuan hidup Seolah-olah hari-hari yang dilalui adalah hari-hari yang unlimited Yang tidak terbatas Orang bisa bertindak semaunya Seolah-olah waktu ini, seolah-olah waktu hidupnya Tidak memiliki keterbatasan-keterbatasan Tetapi sesuruh aku hari ini dalam bacaan leksionari kita Penulis surat 2 Petrus 3 Menawarkan sebuah sikap yang lain Ada sebuah alternatif sikap yang lain Yang secara teologis ditawarkan di dalam bacaan ini Terutama 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 Dikatakan seperti ini Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Pada saat itu mungkin orang berpikir Kenapa hari Tuhan itu tidak kunjung datang Ketika tahun demi tahun berlalu Waktu demi waktu berlalu dan Kristus belum datang kembali Ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian Oh mungkin Tuhan lalai terhadap janjinya Dia memang tidak akan datang kembali Tetapi secara sesungguhnya dikatakan Dia tidak lalai Kalimat berikutnya mengatakan Ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Penulis surat 1 Petrus menawarkan sebuah perspektif yang lain Ketika Tuhan belum datang Itu bukan wujud kelalaiannya Tetapi wujud kesabarannya Bagi setiap manusia Bagi saudara dan saya Dia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Ketika dia datang kembali Di dalam penghakimannya Supaya jangan ada orang yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Suratku Tahun demi tahun Masa Advent selalu kita lalui Sebagai sebuah Siklus tahun gereja Dan sampai tahun ini kita masih menantikan Dan kita percaya bahwa Krisus akan datang kembali Dan kalau sampai saat ini Dia belum datang kembali Dia belum menggenapi janjinya secara sempurna Tentang kedatangannya Tentang kerajaan Allah Yang akan dihadirkan secara genap di akhir zaman Mari kita menjadikannya sebuah saran Sebuah momen justru untuk merefleksikan diri kita Apakah di waktu-waktu yang masih terus Tuhan berikan kepada kita Untuk hidup di dunia Dan menjalani kehidupan beriman kita Kita sudah benar-benar menjalannya Sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan Sehingga kelak ketika dia datang Di dalam Alkitab dikatakan Kedatangannya seperti pencuri Kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia Menyambut kedatangannya Dengan hati yang bersih Tuhan menolong kita Selamat merefleksikan masa Advent yang kedua ini Tuhan memberkati Selamat menikmati